Hai, salam Facebookers! Kalau akun Ebi yang dibajak, kemudian masih nyangkut di aplikasinya, mungkin udah biasa ya? Tapi gimana jadinya kalau akunnya itu dibajak, kemudian kena pising, dan udah ke lockout juga? Pengen tau bagaimana caranya? Simak terus! Jadi, video ini merupakan part ke-9 ya, dari segmen cara mengembalikan akun Ebi yang dibajak. So, bagi teman-teman yang baru mampir di channel ini, atau mungkin belum menonton dari yang part 1 sampai part ke-8, silahkan cek di atas ini ya. Oke, jadi kemarin itu banyak dari sobat-sobat subscriber yang request kepada saya seperti ini. Bang, request! Akun Ebi kena pising, Sandi diganti, email diganti, nama Ebi diganti, akun FF udah ke-lockout. So, saya akan jawab satu per satu ya. Dan kasus yang pertama ialah akunnya terkena pising. Untuk mengatasi akun Ebi yang terkena pising, udah saya buatkan videonya ya. Nanti cek video yang ini. Dan caranya itu cukup mudah sekali ya, kalian cukup kirim email aja ke pihak Ebi yang alamatnya itu peace.fbi.com. Dan ketika kalian ingin mengirimkan emailnya ke pihak Ebi, pastikan menggunakan kalimat yang sopan ya, karena yang kita kirimkan ini sama-sama manusia. Dan juga nantinya supaya lebih cepat direspon, karena pihak Ebi itu merespon kalimat-kalimat yang sekiranya ini dibuat oleh manusia. Tapi kalau kalian nggak mau repot-repot lagi untuk memvariasi kalimatnya, kalian bisa ikuti aja contoh kalimat yang sudah saya buat, yaitu ada di kolom deskripsi, nanti kalian salin aja. Nah, setelah kasus pisingnya selesai, kita masuk ke kasus yang kedua, yaitu akunnya dibajak, semuanya diganti, baik nama, email, serta kartu sandinya. Untuk mengatasi kasus seperti ini, juga sudah saya buatkan videonya ya, yaitu yang part keempat, yang ini. Atau juga kalian nanti bisa mencoba dari yang part 1 sampai yang part ke-8. Nanti kalian coba aja mana yang sekiranya cocok untuk akun kalian. Dan alhamdulillah, pada video-video tersebut sudah banyak orang yang berhasil ya. Untuk buktinya, kalian bisa cek di tab komunitas di channel ini. Walaupun masih ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa untuk memunculkan kolom konfirmasi email, yaitu yang seperti ini. Bang, gimana saya punya kok nggak keluar bang? Saya udah ikuti dari awal bang. Saya udah ikuti cara bang dari awal sampai akhir kok nggak keluar bang. Bang, yang ini kok nggak ada? Ini gimana bang? Nah, itulah pertanyaannya yang sering saya dapatkan ketika teman-teman ingin mencoba untuk memulihkan akun ya. Nah, ketika kalian ingin melakukan pemulihan akun ya, disini saya akan contohkan lagi yang menggunakan part ke-4. Nah, ketika kalian sudah dapat akunnya, yaitu kalian cari dulu ya. Nah, disitu ketika sudah masuk untuk memasukkan kata sandi ataupun email, disitu kalian jangan langsung klik selanjutnya dulu. Masukkan kata sandi yang lama atau yang seingatnya. Seingatnya aja pokoknya, kalau kalian ingat cuma 3 digit bagian kata sandi kalian, itu udah masukin aja. Karena pihak EBI bisa mendeteksi bahwa itu benar-benar kalian. Nah, apabila kalian sudah paham caranya, pastinya kolom konfirmasi email nanti akan muncul. Nah, di kolom konfirmasi tersebut, masukkan email baru kalian ya, atau juga email yang belum pernah dikaitkan dengan akun manapun. Setelah kalian memasukkan itu, nanti kalian akan diarahkan untuk memasukkan nama akun serta pilih tanda pengenal. Dan di kolom untuk mengisi nama, pastikan kalian memasukkan nama yang sesuai dengan yang ada di akun. Tapi gimana kalau akunnya itu udah diganti namanya bang? Misalnya nama kalian yang pertama Budi, kemudian diganti oleh orang lain dengan nama Ani. Nah, masukkan nama Ani itu aja, yang penting itu akun kalian ya. Dan ada lagi yang bertanya nih, bang saya udah kirim semuanya, tapi kok belum dibalas ya? Saya udah nunggu 1 minggu, bahkan 1 bulan. Nah, biasanya itu disebabkan karena foto kartu tanda pengenal kalian itu kurang jelas, buram, atau ada yang terpotong. Jadi, pastikan ketika mengambil fotonya, jangan sampai ada sudut yang terpotong. Kemudian, pastikan ketika memfoto itu di tempat yang terang atau cukup cahaya. Karena pihak FB itu supaya lebih mudah mengidentifikasi bahwa ini memang jelas kartu tanda pengenalnya. Sehingga kalian akan lebih cepat direspon. Kemudian, ada juga lagi kasusnya salah satu teman-teman ya. Dia udah kirim semuanya, udah benar nih. Udah nama, kemudian kartu tanda pengenalnya itu juga udah jelas, nggak ada yang terpotong. Pokoknya semua clear. Kemudian balesannya itu kok belum bisa juga untuk membuka akun. Itu kenapa ya, bang? Nah, kalian lihat apa yang disampaikan di situ. Semisal mereka mengatakan kalimat weekend dan bla bla bla, itu berarti pada saat itu mereka belum bisa untuk meninjau akun kalian. Atau mungkin akun kalian memang sudah tidak bisa ditunjuk lagi karena beberapa hal yang sekiranya membuat mereka itu tidak mau meninjau. Misalnya, kalian pernah melakukan spam atau memposting sesuatu yang dilarang oleh pihak FB. Itu banyak sekali ya yang dilarang. Pihak FB sekarang lebih sering mengupdate peraturan-peraturan terbaru bagi para pengguna FB. Di mana kita tidak boleh memposting sesuatu yang menimbulkan kekerasan, kata-kata yang kurang baik, kemudian postingan-postingannya tidak pantas. Kemudian hati-hati juga kalau kalian sering spam komentar ya, itu bisa dianggap tindakannya tidak wajar. Ini sering saya temui, misalnya kalau ada teman-teman saya yang sedang jualan online, itu mereka kerap untuk menulis tulisan up-up-up. Itu sebenarnya nggak boleh ya, karena bisa dianggap tindakan spam oleh pihak FB. Kemudian beberapa hari ini itu ada kasusnya juga, tolong komen up FBku supaya normal. Itu sebenarnya nggak ngaruh sama sekali. Itu dapat ajaran dari mana kan? Dan malahan nanti kalau kalian lakukan itu, malah bisa dianggap tindakan spam. Jadinya akun kalian bisa jadi terkena sesi ataupun dikunci, bahkan di non-aktifkan. Oke, sekarang kita masuk ke kasus yang selanjutnya. Akun FB teman subscriber ini itu dikaitkan dengan akun game. Nah, itu akun gamenya tiba-tiba ke-lockout juga bang. Gimana bang? Tolong buatin tutorialnya. Nah, untuk akun FB yang dikaitkan dengan akun game, sebenarnya kalian tidak perlu khawatir untuk di bagian gamenya. Kalian cukup selesaikan permasalahan yang ada di akun FB kalian. Karena yang di gamenya pasti juga akan ikut. Kemudian, kasus yang sering terjadi ketika ada teman-teman subscriber yang nyari akunnya itu nggak ketemu di menu pencarian. Itu gimana bang? Jadi, misalnya kalian menggunakan nama nggak ketemu, coba kalian cari di menu inbox. Kalau kalian ingat-ingat lagi, pernah chattingan nama siapa, kemudian kirim pesannya dulu di grup apa aja di Facebook. Namun, kalau yang terjadi kalian tuh nggak pernah chattingan, coba kalian cari postingan teman kalian yang pernah kalian komentari ya. Namun, kalau sudah nggak ada di situ juga gimana bang? Nah, coba cari akun teman kalian yang pernah kalian tambahkan sebagai teman. Setelah akun mereka terbuka, coba cek di menu teman dan cari akun kalian. Dan setelah ketemu, segera pulihkan menggunakan tutorial yang part keempat. Oke, jadi kesimpulannya, kalau akun kalian itu kena pising, kemudian dibajak, semuanya diganti dan udah ke-lockout juga, maka yang paling pertama dibuat yaitu menyelesaikan pisingnya dulu. Setelah pisingnya kelar, kemudian yang dibajaknya. Setelah dibajaknya sudah kelar juga, nama juga udah kalian ganti pake nama kalian. Kemudian selesaikan yang masalah ke-lockout di akun gamenya. Pastinya, kalian harus mengikuti langkah-debelangkah ya. Jangan kalau akun kalian itu dipising, kalian atasi dulu yang dibajak. Itu nggak bisa, karena kalau dipising itu, selesaikan dulu yang dipising. Kemudian selesaikan yang dibajak. Setelah semuanya kelar, nah kalian bisa lagi untuk mengamankan akun kalian. Untuk mengamankannya, kalian bisa menambahkan autentikasi dua faktor untuk caranya ada di video yang ini. Kemudian untuk yang lebih aman lagi dan lebih detail, kalian bisa cek di video yang ini. Oke, jadi begitu ya caranya. Semoga penjelasan saya kali ini bisa dipahami, dan semoga teman-teman yang belum berhasil, saya doakan segera berhasil. Kemudian untuk yang sudah berhasil, saya ucapkan selamat. Terus dukung channel ini ya, supaya channel ini bisa memberikan konten yang lebih bermanfaat dan lebih menarik bagi teman-teman pengguna Facebook dimanapun berada. Dan bagi teman-teman yang masih memiliki request atau pertanyaan seputar tutorial-tutorial yang pernah saya berikan, jangan terlalu untuk berkomentar di bawah. Sekian video kali ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan saya sarakan subscribe bagi yang belum, karena channel MJC dibuat khusus untuk kamu, para pengguna Facebook dimanapun berada. See you next time, and salam Facebookers!